Intro Supir truk trailer Sutrisno 53 tahun warga Kaliwini kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember ini terjebit kabin truknya yang ringsek usai bertabrakan dengan truk pengangkut kardus di jalan raya Ngawi-Madiu di desa Munggut kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada Sabtu pagi. Tim medis dibantu polisi dan warga berupaya mengevakuasi mengeluarkan sopir truk trailer yang terjebit. Butuh waktu hingga 2 jam sopir truk trailer berhasil dievakuasi oleh petugas. Sementara sopir truk bermuatan kardus Johan Kusbianto 39 tahun warga Trowulan Kabupaten Mojokerto juga mengalami luka dan lebih dulu dievakuasi. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kadit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibda Yudi Yulianto menjelaskan kecelakaan bermula saat truk bermuatan kardus melaju dari arah Ngawi menuju Madiun sesampai di lokasi diduka sopir mengantuk sehingga Oling ke kanan menabrak truk trailer dari arah berlawanan. Kedua sopir sempat terjebit dan proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kabin keduanya rinseng. terjadi kecelakaan di Jalan Raya Ngawi Taruban tepatnya di desa Mumbut kenyamatan Pancas menantara truk fronton dan truk koldissel. Untuk korban dan? Untuk korban 2 orang masih dievakuasi di rumah sakit. Tadi prosesnya lama ya Dan untuk evakuasi korban tadi? Prosesnya sekitar 2 jaman. Sempat tercepit ya Dan? Iya sempat tercepit. Alhamdulillah bisa diambil. Untuk jalan ini sempat terjadi kemacetan ya Dan? Sempat terjadi kemacetan 1 km. Tapi alhamdulillah bisa lancar. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP sementara akibat dari kecelakaan itu arus lalu lintas dari arah Ngawi menuju Madiun dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.